Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Safina Andru Alvianti Dari kelas biologi B Tahun 2020 Dengan nil 1308620046 Nah saya disini Akan menjelaskan tentang Jamur auricularia auricula judae Atau yang biasa disebut Jamur kupi Nah yang akan dibahas itu Ada tiga yaitu Klasifikasi Morfologi Dan manfaat daripada jamur kuping Yang pertama Yaitu kita membahas Klasifikasi Klasifikasi dari jamur kuping Yaitu yang pertama Kingdomnya funghi Pilumnya Basidio Mikota Kelasnya Agarico Mincetes Ordernya Auricularia Les Familinya Auricularia Seae Jenusnya Auricularia Speciesnya Auricularia Auricula Judae Nah yang kedua Kita membahas Morfologi dari jamur kuping Atau Auricularia Auricula Judae Nah Morfologi dari jamur kuping Jamur kuping ini Memiliki struktur yang kenyal Seperti gelatin Namun apabila Dalam kondisi kering Jamur kuping ini Akan mengeras Seperti tulang Nah struktur bagian tubuh Dari jamur kuping Strukturnya itu Dia berbentuk Seperti makuk Atau kadang-kadang Dia seperti kuping Makanya itu Dia disebut dengan jamur kuping Nah jamur kuping ini Memiliki diameter Berpisar 2-15 cm Dan struktur tubuhnya itu Agak tipis dan kenyal-kenyal Seperti gelatin Nah untuk bentuk tubuhnya Yang agak menonjol Disebut dengan batang Yang depan ini Disebut dengan tudung atas Yang ini disebut dengan Tudung bawah Nah untuk warna Dari jamur kuping ini Biasanya jamur kuping Memiliki warna hitam Atau coklat hitam-hitaman Tapi ada juga Jamur kuping Yang memiliki warna itu Coklat 2 Jamur kuping secara alami Dapat tumbuh dengan kondisi Di berbagai jenis kayu Akan tetapi Pertumbuhan jamur yang baik Yaitu pada kayu yang lapuk Yang berada di dataran rendah Dengan suhu yang hangat Hingga daerah pegunungan yang sejuk Suhu yang dapat ditoleransi Jamur kuping Berkisar 16-36 derajat celcius Tetapi idealnya Dengan berkisar 26-28 derajat celcius Yang terakhir Kita membahas tentang Manfaat dari jamur kuping Atau auricularia auricula judae Nah manfaat dari jamur kuping Seperti dapat memperbaiki Sirkulasi darah Yang bisa menyebabkan penyakit jantung Dapat menjaga Atherosclerosis Yang menyebabkan Penebalan pada dinding Pembuluh darah Yang dapat menyebabkan Penyumbatan Dan pembekuan darah Atau trombosit Selain itu Jamur kuping juga bisa dapat Menjadi penawar racun Yang dapat mengakibatkan Aktivitas enzim Menjadi terganggu Dan menjadikan penurunan Kadar sel darah merah Sekian penjelasan Tentang auricularia auricula judae Atau jamur kuping Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!